Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat Kembali lagi bersama saya, Masyita Trisha Helena dalam Headline News Harian POSKOTA Edisi Selasa, 23 Februari 2021 Berbagai informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria Mengunjungi wilayah yang masih terdampak banjir di Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat Pada kunjungan tersebut, Ketua RT setempat mengaku Meski masih terendam banjir, namun banjir kali ini cepat surut dibanding banjir sebelumnya Dimana bila sebelumnya air bisa merendam selama 4 hari, kini air sudah surut dalam waktu sehari Selanjutnya, berita kriminal Seorang maling motor di Depok Jawa Barat babak belur setelah aksinya kepergok warga setempat Pencur yang mengaku memiliki jimat itu ternyata tidak kebal saat pukulan warga mendarat di tubuh dan wajahnya Saat ditangkap, polisi menemukan berbagai kartu ATM dan sebuah tulisan kaligrafi Arab di dalam dompet pelaku Berita utama terakhir yang menjadi perhatian poskota pada edisi kali ini Ialah COVID-19 yang masih mewabah di sekitar kita Data Kementerian Kesehatan mencatat terdapat penambahan warga yang terkena COVID-19 hingga 10.180 orang pada Senin 22 Februari 2021 Dengan demikian, akumulasi secara nasional sebanyak 1.288.833 warga terpapar virus mematikan tersebut Sekian, 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda Tentunya, masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bila Anda ingin memperoleh informasi menarik lainnya, bisa mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya, Masjidat Tricia Helena, mewakili redaksi yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan juga selamat pagi Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh